Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam terus melakukan persiapan logistik untuk pelaksanaan PSU pada 13 Juli mendatang. Salah satunya ialah dengan menuntaskan pengepakan atau pengemasan logistik jenis kotak suara, Rabu siang sejumlah petugas tengah melakukan pengepakan 1.721 kotak suara di gudang KPU Kabupaten Agam pada Rabu siang. Ketua KPU Kabupaten Agam Hendra Susilo menyampaikan jumlah kotak suara tersebut sesuai jumlah TPS yang ada di Kabupaten Agam. Pengepakan akan ditutaskan berikut perlengkapan yang ada di dalamnya dan selanjutnya akan didistribusikan ke TPS-TPS yang ada. Hendra Susilo juga menyampaikan semua kotak suara dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan pada pemungutan suara ulang. KPU Kabupaten Agam hari ini telah melakukan proses persiapan untuk pemungutan suara ulang ini. Hari ini kita mempinalkan untuk setting kotak suara di mana seluruh alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara akan kita masukkan ke dalam kotak. Dan kemudian besok kita juga akan melakukan proses packing. Ini kita akan mempinalkan seluruh packing kotak suara. Kita akan mendistribusikan seluruh kotak suara dan logistik pemilu ke TPS-TPS melalui negari kita di 92 negari yang ada di Kabupaten Agam. Kotak suara yang kita akan siapkan untuk pelaksanaan PSU ini adalah sejumlah TPS kita di mana TPS pelaksanaan pemilu yang lalu berjumlah 1.721 TPS. Berarti ini ada 1.721 kotak yang kita siapkan. Ada kategori atau ditemukan kotak yang rusak? Alhamdulillah seluruh kotak yang ada yang sudah sampai ke gudang ataupun yang ke hari ini kita pusatkan di Gorang Agam Luhu Pasung Kabupaten Agam. Semuanya berdalam kondisi baik dan siap untuk kita gunakan pada pelaksanaan PSU yang akan datang. Terima kasih telah menonton!